Menjelang Desember di C.W. Howard Santa School, ke-250 Sinterklas ini melakukan persiapan terakhir. Selama 17 tahun, Charlie W. Howard telah menjadi Sinterklas di parade Thanksgiving Macy's, yang disebut sebagai parade terbesar di dunia. Ia juga konsultan untuk film klasik Miracle on 34th Street. Charlie mendirikan sekolah Sinterklas tahun 1937. Pada saat itu, ada perlukan yang baik untuk Santa, yang lebih baik. Santa tidak mengembangkan gambar yang kita ingin. Sinterklas berarti untuk semua hal yang baik. Dan beberapa perempuan yang mengembangkan gambar itu tidak sampai jauh. Tapi kini itu bukan masalah lagi. Banyak alasan lainnya yang membuat para pemeran Sinterklas ini bersekolah. Misalnya untuk belajar bahasa isyarat Sinterklas, fakta tentang kijang kutub, juga bagaimana memakai baju dan berdandan. Mereka juga belajar tren mainan, berlatih wawancara untuk radio dan televisi, juga mengelola pajak bisnis. Pesertanya bukan hanya calon Sinterklas. Robert yang sudah 30 tahun menjadi Sinterklas ikut berkali-kali. Tidak ada yang tahu pasti berapa jumlah Sinterklas lulusan sekolah ini. Tapi diperkirakan ada sekitar 15.000 lulusan dari berbagai negara Amerika Utara, Selatan, Eropa, Afrika, dan Australia. Tahun ini ada Sinterklas dari ke-50 negara bagian Amerika Serikat, 20 Sinterklas Kanada, 3 dari Denmark, 1 Selandia Baru, dan 1 Norwegia. Sinterklas Oslo atau Fred Oster ini sudah ikut sekolah 8 kali. Tidak satu pun yang mengaku dirinya adalah Sinterklas satu-satunya, melainkan perwujudan semangat Natal. Saat bertemu anak-anak, mereka tidak berjanji akan membawakan kado, melainkan akan mengusahakan sebaik mungkin. Menurut Charles W. Howard, Sinterklas bukan masuk dari cerobong asap, melainkan dari hati. Itulah semboyan yang dianut para Sinterklas ini. Dari Midland, Michigan, Tim VOA.